Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video saya Di vlog akuarium kali ini saya akan mereview salah satu cara untuk memelihara biota-biota laut baik berupa ikan dan juga invertebrata yang biasanya kita pelihara di kolam biasanya pelihara di akuarium tapi kali ini kita akan review pemeliharaan biota laut di kolam bagaimana ini proses pemeliharaannya dan siapa sih yang punya kolam ini kita akan lihat di kotaknya sebuah yang berikut ingin menampilkan sebuah vlog yang belum pernah saya lakukan ya, jadi kalau biasanya itu saya melakukan penggerbekan saya mereview yang namanya akuarium akuarium laut yang ada di medan, oke tapi kali ini saya melakukan review dari kolam ya, ini kolam laut, tapi sebenarnya ini bukan kolam laut ya, ini adalah tadinya sih kolam ikan gapi ya yang dialih fungsikan menjadi kolam ini kolam laut oke, yang sangat menarik sih dari dari kolam ini adalah semuanya dibuat tuh dengan oke, peralatan yang sangat-sangat apa ya, sangat sederhana sangat-sangat sederhana sekali ya pompa air kecil aja ya dia digunakan untuk mengalirkan tuh mengalirkan air tuh dari ini, dari kolam satu ke kolam yang lain tuh kemudian tuh disaring kemudian ini ini lucu banget nih menurut saya oke sebenarnya lucu banget nih oke ya ini untuk mengalirkan nih dari satu kolam ke kolam yang lain tuh menggunakan ini nih oke ini menggunakan ini menggunakan selang oke itu ada selang oke ada selang oke cuma saya gak tau juga ya ini sepertinya ada ini nih ada batas air nih sepertinya jadi kalau misalnya ada air hujan atau masuk tuh bakal sampai disini aja ya jadi nanti gak akan gak akan itu dia dia tidak akan meluber ya akuarium disini oke itu dari segi equipment ya oke kemudian ini biota-biotanya kita bisa melihat nih ini menggunakan apa juga ini makro algae ya pakai alga pakai rumput laut ini saya kurang tahu nih jenisnya oke coba saya angkat aja ya oke nih ini kira-kira makro algae apa nih ini nih oke yang pasti ini bukan angguran ini bukan cah itu sepertinya aseman ini mungkin ya ini mungkin aseman oke jadi ini ada sistem refugiumnya ya jadi sudah matur sekali nih akuariumnya jadi ini ikan-ikan yang ada disini nih gak banyak sih sebenarnya itu ada ikan trigger biru ya trigger birunya juga gak ini gak takut ya ada ikan zebra dua ekor ini ada ikan apa nih saya gak tahu nih tapi cantik juga cantik juga ikannya oke luar biasa nih menurut saya ya oke itu ada juga itu tuh caito wow ini kolam laut pertama nih yang saya review ya oke itu ada ikan keling kuning juga ya ini ikan-ikannya gak bakalan stress nih disini ya karena memang seperti habitat alaminya aja nih sepertinya semuanya ya seperti habitat alaminya semua luar biasa sekali oke kita bisa menikmati juga nih keindahan ikan-ikan laut ya kalau biasanya dari side view dari sisi samping nih oke kalau ini kita kita nikmati nih dari sisi bagian atas akuarium ya eh dari bagian atas kolam oke seperti inilah dia ikan-ikan laut tuh kalau misalnya kita kita nikmati dari atas ya ataupun juga top view ya oke gak kalah cantik sih malah menurut saya sih unik banget oke unik banget ya oke luar biasa nih dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana tapi bisa menggunakan tapi bisa untuk digunakan untuk menghidupkan ekosistem ya ekosistem laut yang sangat sehat menurut saya oke nih lihat seperti ini dengan menggunakan batu bata yang disusun sekitar berapa ya mungkin sekitar dua dua batu bata aja ini disusun tinggi seperti ini ya dengan oke kalau kita ngeliat tuh akuarium laut tuh biasanya aduh ya macam ada yang berpendapat macam apa ya peralatan di ICU ya di intensive care unit gitu banyak sekali listrik selang segala macam ya oke kalau ini liat tidak ada yang cok sambungnya itu cuma kepala apa ya cuma dua lubang aja ya oke jadi luar biasa nih satu kali satu kali berapa ya satu kali satu lah ya enggak lah ya iyalah pokoknya ini ada empat peta modalnya juga enggak besar saya yakin oke dan ini terpal ya oke supaya air hujan enggak langsung masuk tuh oke dia menggunakan terpal seperti ini terpal seperti ini oke jadi cahaya tetap bisa masuk ya cahaya tetap bisa masuk tapi air tuh yang yang jatuh mungkin percikan itu bisa jatuh ya tapi enggak enggak semuanya masuk ke dalam ya supaya salinitas tetap terjaga ya oke ini adalah kolam laut pertama yang saya review ya oke mantap banget nih ini saya sedang bersama Bang Rahmat nih ya yang punya kolam ikan laut nih di Medan oke Bang Rahmat nih bisa cerita nih kira-kira biota apa nih yang dipelihara di kolam ikan laut sederhana ini oh di kolam ini ini ada ikan ya bintang laut udang-udang oke Bang Rahmat nih bisa cerita tentang spesifikasi dari akuarium saya kebanyakan nge-review akuarium nih Bang jadi si akuarium gak pernah kolam ini ini ada marine pond nih mungkin kayaknya mungkin saya juga apa ya masih kurang informasi juga ini review pertama saya nih untuk yang marine pond gitu ya oke ini spesifikasinya berapa kali berapa nih Bang ini kolamnya kolam 60 x 1 meter tingginya sekitar 40 cm oke 60 x 1 meter tinggi 40 cm iya 10-40 cm oke kenapa di desain seperti itu Bang Bang Rahmat sebenarnya bukan di desain khususi cuman ini kan karena alipungsi aja jadi gak di desain khususi oke jadi kolam berapa pun bisa bisa ya bisa oke jadi kalau sistem filtrasi yang dipakai ini gimana nih Bang Rahmat sistem filtrasinya skimmer sih seperti yang di akuarium juga sama kalau filtrasinya sama di akuarium sama cuman sikit aja yang beda kan masalah pengairan dari kolam 1 kolam 2 kolam 3 karena kolamnya banyak kalau kolamnya 1 ya cuman 1 aja oke oke Bang Rahmat ini kalau misalnya akuarium kan memang gak bisa apa ya gak bakal terkena air hujan atau sinar matahari oke ini kalau untuk menyikapi kolam yang outdoor ini gimana nih caranya Bang Rahmat kalau untuk kolam outdoor ini ya bisa untuk menutupnya bisa pakai terpal pakai plastik putih oke atau pakai seng tergantung gimana cantiknya aja lah oke oke tapi apa ya air hujan tidak masuk tapi cahaya tetap bisa masuk ya air hujan pun ada masuk sikit-sikit 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 masuk seperti apa lah ya kayak top up top water tempiasa tempiasa istilahnya oke jadi gak harus diisi secara manual nih biar air hujan aja yang diisi ah iya oke lebih praktis deh lebih praktis ya oke langsung dari alam oke yang namanya memelihara biota laut itu pasti kita gak bisa hindarkan ya yang namanya kematian ikan ya namanya ikan ini dipindahkan dari laut kemudian dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya ya jadi kalau untuk persentasi kematian gimana nih Bang Rahman setelah biota-biota dimasukkan di marine pond ini kalau untuk kematian sih gak terlalu besar tetap adalah sama seperti kita di aquarium aquarium juga jadi tetap ada kematian nah cuman kalau dibilang kematian sih lebih sedikit karena ikan tuh cenderung gak stres nah kalau di aquarium kan karena dia mungkin lihat orang gak pernah lihat manusia gak pernah lihat lain mungkin lebih stres kalau di sini agak lebih kurang oke kadar stresnya ya mungkin lebih rendah ya daripada di aquarium iya lebih rendah daripada aquarium oke jadi ini dia spasenya juga besar ya kemudian itu banyak sekali hiding space ya tempat-tempat dia bersembunyi jadi sepertinya dia gak merasa apa ya gak merasa asing gitu jadi sama seperti di laut juga mungkin seperti di alam oke kira-kira ekosistemnya memang sudah terbentuk terbentuk atau bagaimana nih Pak Raman oh ekosistemnya ya kita buat sendiri iya nah kita buat sendiri ya kalau terbentuk ya enggak juga sih sebetulnya kita buat sendiri nanti ya lama-lama ada juga dia muncul biota yang seperti di laut itu oke kita bilang lah semacam muluska kecil kepadaman kecil dia mau ada sendiri oke mungkin terikut dari karang atau dari dari biota lain lah gak tau oke ada proses cycling juga yang pasti Bang Raman untuk pertama ketika pertama kali di setup ketika pertama kali ya ada cycling seperti di aquarium juga nah sekitar 5-10 hari sama seperti di aquarium kalau cycling pertama oke ini selain filtrasi mekanik dengan menggunakan pompa dan juga skimmer ini sepertinya ada filtrasi biologis juga nih refugium dengan menggunakan alga tanaman laut bisa cerita nih Bang kalau filtrasi alga ini sebenarnya gak sengaja karena kebetulan alga yang di aquarium itu juga terlalu banyak jadi kami letakkan disini rupanya ya mungkin lah jadi filtrasi juga dan kan ada juga biota laut yang penyaring juga seperti manggisa oke kalau